Intro Melalui acara Sapa Penyuluh Agama Seprovinsi Kepulauan Riau yang digelar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Roma Hurmuzi memberikan motivasi kepada sekitar delapan ratusan penyuluh agama agar penyuluh agama bisa lebih meningkatkan kualitas dan fungsinya sebagai penyuluh yang santun dan penuh kedamaian serta menjaga kerukunan antar umat beragama dan sesala dan sebagai bukti kepeduliannya pemerintah saat ini telah menaikkan honor bagi penyuluh hingga 100% Muhammad Roma Hurmuzi, anggota Komisi 11 DPR RI yang juga merupakan Ketua Umum Partai P3 mengatakan hingga saat ini jumlah penyuluh agama di Indonesia telah mencapai 45 ribu orang Melalui APBN 2019, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 227 miliar rupiah untuk kenaikan honor bagi para penyuluh Kenaikan honor dari 500 ribu menjadi 1 juta rupiah per bulan ini telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 45 ribu penyuluh, jadi kurang lebih 277 miliar anggaran yang dialokasikan oleh Pak Jokowi untuk meningkatkan pembangunan hitungan beragama dengan cara meningkatkan honor para penyuluh Harapannya tentu ke depan mereka akan semakin menaik honornya sehingga menuju angka UMK, Bupah Milimung Kabupaten sehingga pada saat itu mereka layak untuk diangkat sebagai ASU Saya berharap kepada para penyuluh selalulah suluh agama yang ramah bukan yang marah, tapi kan wajah agama yang merangkul, bukan yang mengukul dan pastikan para penyuluh ini bisa membawakan agama yang penuh dengan kedamaian bukan justru membuat ramai Dengan kenaikan honor ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi para penyuluh agama non-ASN Selain itu, para penyuluh juga dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga moralitas bangsa dan keutuhan NKRI Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV Salam Tribrata